Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa anda tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Menjelang hari raya Idul Fitri tentunya di bulan Ramadan ini ada satu topik yang sebetulnya hangat Yang perlu kita bahas di Injambi Yaitu tema kita kali ini pemirsa adalah inflasi di Jambi menjelang hari raya Idul Fitri Tentunya saya sudah bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yang membidangi hal tersebut Saya sampaikan terlebih dahulu pemirsa ada Bapak Akmaludin SPDI selaku anggota komisi 2DPRD Provinsi Jambi Dan juga ada Bapak Johansa SEME selaku sekretaris tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Johansa dan Bapak Akmaludin sudah menyempatkan waktunya Selama kurang lebih mungkin kita berbicara mengenai inflasi Pak di Provinsi Jambi kurang lebih satu jam ke depan Kita siap Pak untuk perbincangan ini sepertinya seru karena ini topik yang hangat sebetulnya menjelang hari raya Idul Fitri Inflasi Baik di pertanyaan pertama mungkin saya ke Bapak Johansa dulu izin Pak ya Menjelang hari raya Idul Fitri Pak seperti apa pantauan inflasi di Provinsi Jambi saat ini Ya terkait dengan inflasi ya memang BPS itu merilis itu satu bulan sekali ya Jadi pada bulan Januari 2024 inflasi kita mencapai 2,99% Artinya ini dibandingkan Desember 2023 itu turun dari angka 3,55 ya Kemudian bulan Februari ya kita sudah dirilis kembali oleh BPS Angka inflasi kita itu agak sedikit naik Yaitu di angka 3,19% Nah ini memang terkait dengan adanya berapa bencana ya banjir ya di Jambi ya Kita lihat yang awalnya kita lihat kerinci dan sungai penuh itu di luar pendiksi kita kan Karena datarnya tinggi dan sebagainya banjirnya tidak pediksi ya Ternyata cukup besar ya Dan mereka kan salah satu lumbung padi kita dan cabai merah keriting Nah itu kondisi Sehingga di bulan inflasi kita naik 3,19% Dan juga perhitungan BPS juga bertambah daerahnya Nah dulu hanya dihitung dua yaitu Kabupaten Bungo dan Kota Jambi Nah untuk tahun 2024 untuk pendatang penilai inflasi itu ditambah satu daerah lagi yaitu Kabupaten Bungo Nah rinci dilanda banjir Nah disitulah memang ada berapa hektare itu memang baik sawah maupun cabai itu memang kena banjir Ini adalah situasi inflasi di provinsi Jambi Dan juga yang ini bisa kita terpensi sebenarnya Cuma yang tidak bisa kita terpensi sudah mulai naik Ini adalah angkutan udara Sudah mulai keraja naik dan harga tiket Dan ini ya Pak Kemal tidak ada yang di bawah satu juta ya Tinggi dari antara itu itu juga Harus kebijakan ini berada di tiga pusat Nah itu inflasi-inflasi kita di provinsi Jambi Tim TPD provinsi maupun Kabupaten Kota Kita selalu melakukan strategi Apa yang akan kita lakukan Agar inflasi kita ini menjelang remadan dan hidup ini bisa kita kendalikan seperti ini Artinya banjir di Kerinci akhir-akhir ini kemarin Apakah menjadi penyebab utama atau ada beberapa faktor lain sebetulnya untuk inflasi di provinsi Jambi? Kalau kita lihat dari pola tanam Memang pola tanam petani kita Desember mereka sudah mulai libur Mereka kan menanam itu adalah di bulan Januari Nah di bulan Janu sama Kabupaten Bungo sama Prediksi itu kan memang mereka kan bulan Februari harusnya itu panen kan Nah situasi banjir di Bungo, Kerinci dan Morajambi juga Itu memang lahan-lahan itu berkurang Untuk memanen komoditi yang memang menjadi penilai inflasi Makanya kita pasokan kita Kita minta dari luar Di luar daerah pun ya Mereka juga bencana seperti di Jawa Bencana banjir juga Dan kondisi alamnya Makanya ketika pebuari memang langkah kita adalah Kita bekerjasama Kita minta daerah seperti kota dan Bungo Kerjasama dengan daerah yang memang produsen dari cabai atau bawang Yang memang menjadi penilai inflasi seperti ini Untuk dari Yusudu Pandang Bapak selaku DBRD Provinsi Jami seperti apa Pak? Ya, jadi terkait masalah inflasi ini Membetul dari Januari ke Februari kita ada mengalami peningkatan Tetapi spesifikasinya bahwa Kalau kita mau jujur itu adalah terkait dengan harga beras Harga beras, harga ayam ras, kemudian harga telur Nah, tiga faktor ini yang dominan hari ini Yang menjadi harganya luar biasa, tinggi, terjadi inflasi di Provinsi Jambi Tentu memang ada kaitannya dengan bencana Yang pertama terjadi di Kerinci Karena ini adalah lumbung pangan kita Kemudian sebagian di Batang Hari juga sama Nah, tetapi memang ini yang perlu kita tahu Dengan kebijakan pemerintah hari ini Terkait dengan bulog sudah mengimpor beras ratusan ton Yang ke Jambi masuknya luar biasa banyak Kemana nih? Iya kan? Terkait dengan persoalan beras nih Kemana perginya beras-beras tersebut Termasuk yang kita ketahui juga CPP Beras cadangan pemerintah Yang ratusan ton juga nih di bulog Nah, kita berharap ini bisa diintervensi Terkait kepada masyarakat atau yang menjualnya Atau memang karena yang selama ini yang kami lihat bahwa Ini di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Melakukan operasi-operasi pasar Tetapi operasi pasar yang kita lihat Itu harganya tidak jauh-jauh beda gitu Nah, ini yang kita mau tahu juga nanti kebijakan dari pemerintah provinsi Tentu Pak Johansah selaku karo perekonomian sekaligus PLH asisten 2 Nah, itu Ini harus-harus clear nih seperti apa kebijakannya Apalagi menjelang Ramadan Ini udah masuk Ramadan Nanti kita mau lembaran Tentu ada di sana Harga yang juga naik Seperti harga daging Ini biasanya naik Setiap lembaran pasti naik Nah, ini kebijakan pemerintah seperti apa Karena sama-sama kita ketahui Provinsi Jambi masih kekurangan pasokan daging Nah, apakah dari bulog sudah siap dengan daging bekunya Atau seperti apa Nanti kita lihat Selain daging Pak, apakah ada jenis barang atau komunitas yang cenderung mengalami kenaikan menjelang hari raya di situ? Ya, saya jawab ya Pak Akmal tadi Silahkan Jadi memang kita udah tanganin penangai inflasi ini kan memang hampir 2 tahun ya Memang program dari Pak Presiden yang ditekankan melalui Kedam Negeri ini Jadi persoalan beras ini ada yang menarik nih Pak Akmal Nah, kita tanganin ternyata memang Yang ponomena masyarakat Jambi ini Dia tertarik terhadap beras-beras merah tertentu Ya Nah, bukan dari Gerinci, bukan dari Tanjap Timur, atau Batang Hari, atau Ini yang kita lihat Terjadinya kenaikan itu Mereka, masyarakat Jambi Sudah terpola Memakai beras luar Seperti anggur, leleh Teraja ya Pak Teraja Itu kecenderungannya Setelah kita survei seperti itu Pak Akmal Makanya Kita punya program dulu kita Intervensi pasar itu melalui dana PTT ya Untuk tahun ini Alhamdulillah ya Pak Akmal ya Berkat dorong dari DPR ya Bahwa sudah masuk kegiatan Pak Ya Kita anggarkan tahun ini Di jenis perindahan di sekitar 2,3 miliar Itu terdiri yang kita intervensi itu adalah Cabi merah keriting, cabi rawit, bawang, dan beras Nah, itulah yang kita lakukan Pak Akmal bahwa Subsidi kita adalah mengacu kepada pedagang yang menjual beras merek tertentu itu tadi Nah, mereka kan harganya kan dibandingkan beras bulu SPHP Yang premium itu Rp14.500 dan yang medium Rp11.400 itu kan adalah beras yang terkontrol Nah, pola masyarakat kita itu yang peras merek tertentu Mereka jualkan harga Rp17.000-Rp18.000 Di sini lah kita hadir Melalui dana Anggaran intervensi yang dilakukan di DPR Nah, kita mensubsidi pedagang Mensubsidi pedagang Kita kerjasama dengan bulog Ya Nah, supaya harga yang tinggi itu menjadi stabil Nah, ini Nah, terkait dengan bulog Sampai hari ini Dari laporan kepala bulog Ya, cadangan kita ini masih 14.000 ton Pak Jadi, perhitungannya masih 3 bulan cukup ini Nah, yang disampaikan Pak Kemal betul Kemana upaya bulog? Nah, kita lihat Nah, operasi pasar yang dilakukan oleh bulog Melalui kabupaten kota Selalu mengoptimalkan penjualan beras Karena untuk menghambat masyarakat Berbelanja ke pasar Angsodo dan Telambanjar Ya Dia ingin membeli beras Yang memerah tertentu tadi Ya Nah, itu selalu dilakukan terus Dan juga dipasuk oleh di semua pasar Dan retail-retail Seperti Transmart itu Sudah masuk JPE sudah masuk Ini salah satu upaya dari bulog ya Sinergi dengan TPD Provinsi Agar ini Masyarakat didorong untuk membeli beras bulog Jadi, sehingga harga-harga yang tinggi Yang merek tertentu itu bisa terkendalikan Baik, artinya konsumtif masyarakat juga Setidaknya sama rata begitu ya, Pak Ya, karena yang dicatat oleh PPS Itu di kota Jambi ini Hanya 2 pasar Ya Pasar Angsodo dan Telambanjar Nah, peran pemerintah provinsi Membantu kota dan Bungo ya Dari 2003-2003 Kita mengendalikan harga itu Melalui dana yang kita siapkan atas pertujian DPR Itu pola yang kita buat Makanya memang agak aneh Awal kita tinggi pertama Ya, sempat 8,5 persen Tertinggi di Indonesia Kita pelajari betul di mana Sisi ternyata Pola masyarakat kita ini Memang hobi berbas merek tertentu Terbiasa Nah, sekarang kita galakkan Salah satu contoh Untuk ASN ya Kita ada intuksi gunur Ya Agar semua ASN harus memakai Beras bulog dan lokal Dan itu ada intuksi gunurnya Kita dibayar melalui TPP, Pak Dipotong langsung, Pak Dan itu minimal meredam Kita pegawai itu Belanja ke pasar Untuk beli beras Dan ternyata Beras bulog sekarang Udah bagus Udah bagus Kita selalu uji tanah Udah enak sebenarnya Dan itu yang Kita imbang kepada masyarakat Ya, kita pakai beras bulog Sudah enak Seperti itu Baik, luar biasa Nah, saya tanyakan juga, Pak Apakah inflasi ini Mempengaruhi daya beli masyarakat Menjelang Idul Fitri? Namun ditahan dulu jawabannya Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak Baik, pemirsa Kami akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami di Injambi Baik, pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi Dan tema kita kali ini adalah Inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri Di Provinsi Jambi Pak, saya ke Pak Johansa terlebih dahulu, Pak Tadi sempat saya tanyakan Apakah inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Mempengaruhi daya beli masyarakat kita di Jambi Udah belum sempat terjawab Mungkin? Silahkan, Pak Ya, kita tahu bahwa Terkait daya beli ya Kalau hitungan dari provinsi pusat ya Jambi ini termasuk Tingkat 4 provinsi yang sejahtera Dan bahagia Bahagia Nah, kita lihat dari sisi memang Kita ditopang dengan ya Hasil pendapatan masyarakat ditopang dengan Perkebunan ya Kemudian batu bara dan sebagainya Memang Khusus daya beli masyarakat ya Itu tidak terpengaruh ya Karena ini Barang-barang yang memang wajib khusus beli Pendapatan masyarakat juga baik ya Jambi Tidak ada, kita lihat Masyarakat Jambi yang kelaparan ya Untuk Makanya Pola pendapatan masyarakat Jambi itu Sangat baik ya Walaupun harga tinggi itu tetap Beli sebetulnya Karena Mereka punya strategi juga Membeli itu harus bijak juga Jangan di waktu-waktu yang sibuk Mereka belikan Kadang mereka Di ujung sore hari Harga lebih turun ya Jadi mereka Mereka sudah mempelajari itu Sudah bijak Tapi dari sisi pendapatan Dengan naiknya harga-agar Sampai hari ini Kita tidak ada laporan ya Bahwa masyarakat itu Tidak mampu membeli hatinya Dari sisi pendapatan Kita itu baik Namun Tidak mungkin itu Sifatnya Tetap Nah inilah Peran pemerintah hadir Agar jangan harga itu Terlalu tinggi terus Disinilah pemerintah hadir Kalau sekali-sekali ya Masyarakat Memaklumin itu Iya Karena banyak faktor Sekarang ya Mempengaruhi sebetulnya Baik Saya beralih mungkin Ke Bapak Akmaludin Sebagai wakil rakyat tak Apakah Dampak inflasi ini Seperti apa Menjelang hitung fitur Terhadap kesejahteraan masyarakat Ya tentu ya Dengan situasi hari ini Berdampak Sangat berdampak Kalau kita pelajari bahwa Secara Perekonomian kita Baik Pak Tetapi Kalau didalamin kembali Hasil BPS itu Baik itu hanya kalangan tertentu Yang masyarakat bawah Masih miskin Pak Itu paksa nih Ya Yang kalau Dilihat misalnya Kayak batang hari Pertumbuhan ekonomi tinggi Tetapi Setelah dipelajari ke dalamnya Yang tinggi ini adalah pengusaha-pengusaha Batu bara Pak Ya kan Hanya beberapa orang nih Tetapi yang lainnya Masyarakat kita Yang petani Yang buruh tani Kemudian Yang kerjanya serabutan Itu masih mengalami Kesulitan Tetapi memang Kita akui Ini sebagian terbantu Dengan program pemerintah Ya Program pemerintah Yang ada PKH Ya kan Kemudian terbantu juga dengan Beras Cadangan pemerintah Cadangan pemerintah Yang memang ada Restra Dikasih ke masyarakat Melalui bulog Itu SPAP Nah itu ketemu Nah itu Masyarakat kita nunggu nih Kapan raskinnya turun Ya kan Dan masyarakat kita sangat berharap nih Kalau misalnya mau lebaran ini Raskin itu turun Nah itu harapan masyarakat kita Kenapa Biar bagaimanapun Itu juga bagian daripada Meringankan beban mereka Dalam menghadapi Lebaran Karena kebutuhan Kita sama-sama ketahui Karena ini tradisi Ya Tradisi Adat istiadat kita di provisi Jambi Yang pertama terkait dengan Lebaran Tentu anak-anak mau pakaian baru Ya kan Kemudian mau buat kue Segala macamnya kan butuh Yang biasanya pengeluarannya Seribu Mungkin dia bisa dua ribu Berkali-kali lipat ya Pak Berkali-kali lipat Nah tetapi juga kita berharap Masyarakat kita tidak panik baying ya Ya Karena kalau panik baying ini Resiko inflasinya lebih tinggi lagi Ya Nah itu yang kita khawatirkan Tetapi Yang kami harapkan juga pemerintah Memastikan bahwa Seluruh pasokan kebutuhan itu ada Tidak Jangan sampai Menghadapi Lebaran ini Pasokan Kebutuhan itu Mereka mau beli tidak ada Ya Nah ini bahaya Ya Nah itu yang paling penting Kalau persoalan mereka Mampu beli atau tidak Kami berkeyakinan juga Sampai hari ini Insya Allah mereka masih mampu beli Masyarakat kita masih mampu beli Namun memang apakah Stoknya tadi begitu Nah tinggal lagi persoalannya Ketersediaannya ada atau tidak Yang kedua Seberapa banyak mampu Mereka beli Nah tentu ada Harus ada dorongan pemerintah Supaya inflasi ini tidak Melambung ya Pada bulan Maret Sampai April nanti Karena ini kan Terkait dengan Lebaran itu V3 Pasti Yang namanya inflasi Pasti terjadi Iya Itu tidak Tidak mungkin kita hindari Karena ini memang dalam posisi Lebaran Ibu V3 Baik untuk Kebijakan pemerintah Pak Yang sudah diambil Dan juga tadi kan Sampai disampaikan oleh Bapak Johan Sarkarubi Ramuhu Tepatkah atau Seperti apa dari sudut pandang Bapak? Bahwa Hasil pembahasan kami kemarin Itulah yang harus kita lakukan Tidak mungkin Kita memberi subsidi Kepada seluruh masyarakat Sebanyak ini Masyarakat Provinsi Jambi Kita kasih subsidi tidak pas Maka yang kita kasih subsidi Itu adalah Pedagangnya Supaya harga ini tadi Kalau dia jual normal itu Misalnya Rp56.000 Per lima kilo Maka dengan kita bantu subsidi Maka dia jualnya kepada masyarakat itu Rp51.000 Masih harga normal Yang marginnya Rp5.000 itu Itulah yang dibayar oleh pemerintah Nah itu untuk mengendalikan inflasi Dan kita melihat ketika 2023 kemarin Pola itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi Dalam mengendalikan Harga cabai Harga Bawang merah Dan alhamdulillah berhasil Menekan inflasi Dari 8% Kita jauh Terendah Ya terendah Bayarnya langkah yang sudah diambil pemerintah Itu sudah cukup tepat Sangat tepat bahkan Dari sektor perdagangan mungkin Kita beralih ke Bapak Johansa Untuk tadi ketika diberikan subsidi kepada para pedagang Ini dampaknya seperti apa? Untuk pedagang apakah sejahtera atau seperti apa? Ya Apa yang disampaikan Pak Kemal tadi Kita kan dalam membuat rancangan anggaran Kita kan berkoneksi dan dengan DPR kan? Ya Khususnya kami di penanganan untuk inflasi dan sebagainya Komisi 2 dengan Pak Kemal dan Beliau tahu persis Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah Intervensi Intervensi ini terhadap Komuniti yang penjuma inflasi Yang saya sampaikan tadi Kita Ada 4 Komuniti yang kita Subsidi yaitu beras Beras yang merah tertentu ya Bukan beras bulu gak boleh Sudah stabil kita Kemudian cabai Cabai merah Kemudian cabai merah keriting Cabai rawit Kemudian ya Itu bawang Nah itu berhasil Saya gambarkan bahwa Kita pernah Inflasi tertinggi di Indonesia Itu bulan Juli 2022 Mereka kerja Kelas kita Dibantu dengan anggaran BTT saat itu Kita 2023 Bulan Juni Juli Agustus Kita mencapai Inflasi terendah di Indonesia Dengan angka 1,17 1,90 1,99 Itu salah satu upaya kita Untuk Menstabilkan harga Nah peran pemerintah Dalam pandangan inflasinya Hanya dua saja sebenarnya Pertama adalah Meyakini bahwa pasokan itu Di pasar itu Adalah Tersedia Tersedia Terting Pasokannya itu 16 ton Harus ada Sehingga Harga bisa stabil Nah kita Intervensi Ya Kita Minta dari Kerjasama dari luar melalui Bulog Kita bisa pasok 8 ton Nah harga kita kenalikan Dari sampaikan Pak Akmal tadi Kita subsidi Harganya 60 ribu Itu tinggi Angka inflasi Kita lihat Bisa kita turunkan Jadi 50 Perbedaan itu saja Sudah Mengurangi inflasi Nah bagaimana Pedagang di dalam Mereka tetap sejahtera Karena Keuntungan mereka itu Kita subsidi juga Dari selisih harga Dari harga yang tinggi Dengan subsidi itu Kita Juga kita Biayain Jadi artinya Intervensi pemerintah Di pasar Aksudu dan Talambanjat Dan pasar Bungo Itu melibatkan distributor Dan melibatkan masyarakat Pedagang Untuk menjual Barang pemerintah Tapi kendali harganya Kita yang menilikan Maka mereka senang saja lah Iya Dia dua kali untung kan Dia dari pasokan Yang dari Harga pasar ya Kemudian dari harga Dia tentukan pemerintah Mereka senang Komplik Gak ada demo Gak ada demo Kecuali Intervensi kita itu Kita buka lapak sendiri Iya Mereka harga Harga 50 Dia harga 60 Pasti mereka marah Ini kita libatkan mereka Untuk membantu pemerintah Untuk menjual harga sudah stabil Tapi keuntungan mereka Kita Sudah kita serahkan Kita berikan Artinya Dengan intervensi ini Melibatkan Melibatkan pedagang Distributor Mereka juga Untung gitu Sesama untung Pemerintah terbantu Mereka juga Dari sisi pendapatan Mereka juga Tidak terganggu Nah Itu di dalam pasar ya Pasar yang dinilai olifikasi Bagaimana gerakan masyarakat yang di luar pasar Makanya ada pasar murah ya Gerakan pasar murah Tidak sama Bandaran dari Badan Pangan Nasional Kemudian ada APBD Kemudian ditunjang oleh Kegiatan di Kota Jami Maupun Keputaten Bungo Nah itu yang di luar pasar Jadi penanganan kita memang Sudah kompleks Nah Seperti tinggal Bagaimana Komoditi yang Yang kita pasokkan Tersedia tidak Nah seperti itu Nah karena tidak tersedia Maka Pebuari tadi kan Haripasi tinggi Nah Hari ini Kemarin Dibuti Kerana Pangan Bapak Nasional Taki Jami Cek Stok bulog Budang bulog Kemudian pasar Ternyata harga sudah stabil Jadi cabai yang kemarin sempat Bawa-bawa Rp60.000 Rp70.000 Sekarang sudah stabil Harga antara Rp4.000 Sampai Rp6.000 Sama dengan cabai rawi juga Sudah mulai stabil Nah seperti itu Kita Pemerintah memastikan Itu tadi Dua hal tadi Pasokan Dan harga Nah disitulah Peran kita Pemerintah provinsi Untuk mengendalikan Seperti ini Baik Seru sekali Pemirsa perbincangan kita Mengenai inflasi Menjelang Hari Raya Dulfitri Namun kita akan tidak Terlebih dahulu pak Tetaplah bersama kami Di Injambi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Dan tentunya Dan tentunya saya masih bersama narasumber yang luar biasa Bapak Akmaluddin dari Komisi 2 DPRD Dan juga Bapak Juansa dari TPI di Provinsi Jambi Bapak melanjutkan perbincangan kita Saya ke Bapak Akmaluddin lagi Untuk Menurut Bapak Dari sudut pandang Bapak Untuk Inflasi Hari Raya tahun ini Dengan tahun-tahun sebelumnya Apakah Ada perbedaan Atau seperti apa pak Standar saja Tidak ada perbedaan Setiap tahun pasti terjadi inflasi Pasti tinggi Karena ini hukum Allah Tetapi menarik tadi ya Yang disampaikan oleh Pak Johansa Terkait dengan kebijakan pemerintah Menekan inflasi Terkait kita sudah mensubsidi Pedagang-pedagang Tetapi kita juga Jangan lupa Petani kita seperti apa Jangan sampai Kita bekerja sama dengan bulog Atau bekerja sama dengan distributor Tetapi mereka tidak mengambil pasokan Dari petani lokal kita Tapi mengambil dari petani-petani Yang berada di luar Misalnya mereka ngambil dari Bengkulu Karena harganya lebih murah Ini kan persoalan keuntungan Nah petani kita yang akhirnya Harga jual Kita beli di masyarakat Perkotaan beli harga cabai itu mahal Tetapi petani kita Malah jualnya harganya murah Ya kan Nah kan ini terbalik Nah ini yang harus kita ingat juga Bahwa pemerintah juga memperhatikan ini Karena biar bagaimanapun Ini harus mendapatkan manfaat yang sama Bahwa petani kita sudah Berusaha menanam cabai misalnya Kemudian juga sudah berusaha bertani Untuk menanam padi Maka hasil daripada mereka bertani Ini juga ada harganya Supaya mereka juga tidak terimbas Karena biar bagaimanapun Ketika kegiatan itu tidak tepat Mereka pasti berimbas Pak Ya kan Nah tetapi kalau terkait masalah inflasi Menjelang lebaran Ini normal saja Dimana-mana pasti terjadi inflasi Karena kebutuhan masyarakat itu Dua kali lipat dari hari biasa Ya kan Ketika kebutuhan masyarakat itu meningkat Maka inflasinya pasti terjadi Ini hukum alam Ini hukum pasar ya Ketika permintaan banyak Maka harga pasti naik Nah pemerintah tugasnya hari ini adalah Memastikan bahwa pasokan itu ada Ya kan Memastikan bahwa pasokan itu ada Kemudian pemerintah juga bisa mengendalikan ya Bahwa inflasinya tidak tinggi Pak Masih pada ambang batas Ya kan Kalau hari ini kan masih di bawah Inflasi kita masih di bawah inflasi nasional Jangan sampai kita di atas inflasi nasional Supaya juga ini juga berpengaruh ya Terhadap perekonomian Kami yakin Dengan situasi hari ini Dengan ada Pak Johansa Kebijakan yang sudah kita buat kemarin Kalau ini dijalankan dengan baik Insya Allah inflasi kita bisa tertekan Ya Baik luar biasa saya Untuk tanggapannya Pak Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak? Ya benar Apa yang disampaikan Pak Kemal Memang Untuk petani kita ya Kalau usus beras Kita minta bulok ya Bulok untuk Membeli beras lokal Mereka bisa Ini Digunakan untuk Nanti digunakan dijual Kepada masyarakat Itu kita dorong Nah Memang bulok punya Standar Standar sendiri Nah ini jadi persoalan kita Nah Beras yang diproduksi oleh Masyarakat kita Mungkin Standarnya mungkin Masih belum ya Apa ya Masih belum itu Tapi kami Dengan Instruksi gubernur ya Yang Membelikan beras lokal Bagi ASN ini Kita berapa OPD Ngambil berasnya Ke Tanjap Timur Ada berapa OPD Ke Tanjap Timur Kemudian ada juga di Kepatang Hari Jadi seperti itu yang kita mampatkan itu Nah Terkait cabai memang Memang berbeda nih Jenis cabai Kita dengan Dibandingkan di luar Jambi ya Kita ini memang Susutnya itu Agak Lebih cepat Sama Kayak di Kerinci Maka wajar mereka Itu Menjualnya ke Padang Karena Jarak tempuh saja Lebih dekat ke Padang Lebih dekat ke Padang Namun kita tetap optimakan Silahkan jual ke luar Namun pasokan Yang untuk di Kerinci Dan juga penuh itu Tolong terpenuhin dulu Nah kita sudah suratin itu Dari Bupati dan Pak Wali Karena ponomena itu kan Jangan sampai Dia daerah produksi Kelangkaan Cari cabai kan Nah seperti itu Kita dorong itu Kemudian Terkait dengan Memang Kecenderungan ini Lebaran ini Kita itu sangat wajar Tapi yang sampai ke Pak Kemal Tapi kenaikan itu kewajaran Maka tadi kita hadir Jadi kita tiap hari itu Itu kan ada pencatatan Ya Dari Satgas Pangan Maupun Kita sama dengan Satgas di Polda Kita ada grup task post Nah kita grup task post itu Komunikasi Intent Permanent per detik Terkait perkembangan harga Jadi pelaporan harga Yang ada kita 30 jenis itu Itu dilaporkan terus Nah disitulah Peran kita Dimana Peran kita Pemerintah Untuk hadir ketika Kalau sekarang sudah stabil Kita jangan intervensi dulu Nah karena Itu tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh kita Dan ini mematikan Apa Kampungan petani lokal Dengan harga yang cukup rendah Kita tidak Tidak boleh seperti itu Jadi kita pantau itu Pak Harga lokal dengan harga yang kita terpencil Tidak boleh tahu jauh Kasian mereka Seperti itu Dan Banik Baying itu Kita Selalu sampaikan kepada Kapal Pasar ya Kapal Pasar Melalui Kapal Pasar Ke Angsoduo dan Terlambanjar Dan Pasar Di Bungo Dan Di Kerinci sekarang ya Nah itu agar masakan Jangan Banik Baying Dan Kami Sampaikan bahwa Dipastikan bahwa Pemerintah Akan menjaga stok Sampai hari Idul Fitri seperti ini Baik Jadi untuk Pemerintah di rumah Sudah disampaikan bahwa Memang pemerintah Menjamin begitu ya Pak Ketersediaan ini Hingga akhir Idul Fitri Bahkan setelah Idul Fitri pun stok Tersedia Baik Nah ini tadi Sempat disampaikan oleh Bapak Maledin juga Ini kan kita Berbicaranya Beras tadi Pak ya Telur Daging Untuk Kebutuhan lebaran ini kan Disampaikan Pak Maledin tadi Bahwa tidak hanya Makaran saja Pak Dari pakaian Biasanya itu Untuk harga sendiri Pemantauan di Pasar seperti apa Pak Ya Kalau memang Kalau dihitung nilai Inflasinya Terkait dengan Pakaian sebagai itu Ya terlalu tinggi ya Penyimpanan inflasinya Karena yang paling besar itu Ya Komuniti yang kebutuhan pokok Ya Ya Ini memang kita Melalui dinas perdagang kan Memantau itu Kenaikan harga yang cukup wajar lah Kalau dia cukup wajar Kadang Fondomena Yang penjual perdagang itu Kadang-kadang Dia diskon Tapi harganya dinaikkan dulu Namun kita lihat Kalau masih dalam Atas kewajaran ya Itu tidak masalah Ya itu Wajar sekali ya Itu tapi Ini jangan terlalu Tinggi betul Dan ini nanti Kita kan ada Ada Apa ya PPNS nya Kita di perindak itu Pak Memantau itu terus Terjadi Jangan diritir Masalah Pakaian dan sebagainya Jangan tinggi Itu Itu Ada tugas dari PPNS Yang berada di perindak Seperti itu Dan Masyarakat kita Khusus jangan bisa pikir ya Masih Kategori wajar Mereka membeli Dengan harga yang naik sedikit Seperti itu Jangan Luar biasa Seperti itu Ya Baik Nah ini yang saya tanyakan terakhir Pak Kepada Bapak Jansa Dan juga kepada Bapak Untuk fokus Pak Saat ini Menjelang Hari Raya Idul Fitri Itu Seperti apa dan kedepannya Namun yang dijawab terlebih dahulu Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Tetaplah bersama kami Pemirsa Di Injambi Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi Dan masih melanjutkan Dan masih melanjutkan perbincangan kita Bapak Tadi sempat saya tanyakan Fokus dari pemerintah Untuk saat ini Hingga nanti Menjelang Hari Raya Idul Fitri Seperti apa Ya Peran dari TPD Provinsi ya Baik Kabupaten Kota itu memang Kerjanya itu memang rutinitas ya Rutinitas Pemirsa Yang kita lakukan itu Setiap minggu kita pulasi Nah Datangnya Hari Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Kita Meningkatkan Ketika pengawasan Itu terhadap Perkembangan Harga-harga Yang ada di pasar-pasar Baik yang dinilai Catatan inflasi Maupun pasar-pasar yang di luar Yang tidak tercatatan inflasi Nah Tugas kita Itu Hanya berubah itu Bahwa Kita lebih Pengawasan lebih Ditingkatan saja Kalau kerja kita ini Tanpapun Ada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Kita bekerja terus Karena Kita tahu bahwa Setiap daerah Setiap minggunya Akan dia pulasi oleh Pak Pandatri Apa-apa yang dilakukan Makanya Disamping kita Memantau harga Kebijakan yang Kita lakukan itu Harus juga Lebih Waspada dan tepat Nah Seperti intervensi Yang kita lakukan Agar Masyarakat Itu Datang ke pasar Bahwa Kebutuhan itu Tersedia dan Harganya stabil Seperti itu yang Dilakukan dan Kita terus Melakukan rapat Koordinasi terus Dengan Kampuaten Kota TPD Kampuaten Kota Agar Mereka juga Melakukan Pengawasan Dan Pemantau harga Supaya Menjelang Idul Fitri ini Barang-barang itu Cuma tersedia Seperti itu Dan kita yakin Kalau sudah Senegitas Antara provinsi Kabupaten itu Berjalan yang baik Semuanya Terakhir Pasokan Maupun harga itu Terkenal Nah saya Himbau kepada Masyarakat Untuk menghadapi Idul Fitri ini Jangan terlalu panik Jangan apa Panik Baying ya Kita pastikan Pemerintah Selalu hadir Untuk masyarakat Untuk memastikan Bahwa Harga Pasokan Yang Untuk kebutuhan Idul Fitri itu Tersedia Dan harganya Bisa Terjangkau Oleh masyarakat Demikian Untuk dari Bapak Pemerintah Seperti apa Pak kepada pemerintah Dan juga kepada masyarakat Jadi yang pertama Memang Kita berharap Pemerintah fokus Terhadap Sembako Sembako Karena dalam Menghadapi Lebaran Tentu itu lebih Dibutuhkan oleh masyarakat Hari ini Dan memastikan Bahwa Pasokan itu Ada Di pasaran Ketika pemerintah Memastikan Pasokan itu Tersedia Cukup Insya Allah Masyarakat kita Tidak akan panik banyak Tetapi ketika Pasokan itu Kekurangan Sedikit saja Kekurangan Maka masyarakat kita Akan menyetep Kalau sudah terjadi Panik Baying Tentu inflasi Sulit untuk dikendali Nah kami Berharap Tentu sangat yakin Dengan pemerintah Dan Badan yang lain Termasuk Buloh Mampu Mengendalikan Implasi ini Dan Mampu Menghadirkan Atau Memastikan Pasokan Bahan pokok itu Ada di pasaran Di dalam Baik Dan tentunya Harapan kita Dan saya pribadi Sebagai mewakili masyarakat Dengan adanya Sudah dipastikan Dari pemerintah Bahwa stok aman Jadinya masyarakat di Jambi Juga nanti Ketika menjalankan Ibadah Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri Tenang Aman Karena stoknya sudah ada Dan harganya juga Masih bisa di jalan Terima kasih sekali Bapak Untuk kehadirannya Bapak Akmaluddin Dan juga Bapak Johansa Sehat selalu Mudah-mudahan kita bisa Bertemu lagi Untuk membahas-mahas Untuk inflasi juga mungkin Kedepan setelah Hari Raya Idul Fitri Akhir kata Pak Saya pamit Terima kasih Bapak Dan Pemirsa Tidak terasa sudah satu jam Kami bersama Anda Jangan lupa Selalu saksikan In Jambi Spesial Ramadan Setiap hari Senin Jam 5 sore Hanya di JAK TV Inspirasi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wissalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.